Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Buat yang demen mantengin Youtube mungkin pernah berpapasan atau bahkan menyimak vlog yang isinya itu perkara hubungan beda ras. Nah di lanskap Youtube ada kanal-kanal yang memang isinya dominan gitu lah ya soal percintaan beda ras atau latar etik ini. Dan istilah kekiniannya atau bekennya itu disebutnya swirl couple atau swirl dating. Kalau kita ngomongin Indonesia gitu karena ada sejarah panjang kolonialisme atau penjajahan gitu ini kan bukan perkara yang baru. Ada peranakan Indonesia, Belanda atau Indonesia, Tionghoa gitu kan meskipun hubungan beda ras itu biasa kita lihat gitu ya. Sayangnya sih masih banyak yang melihat itu sebagai hal yang ya negatif sih enggak mungkin ada stigma gitu lah ya. Ada pertanyaan kenapa harus bule kemudian kalau nikah dengan orang kulit putih itu orang Indonesia dianggapnya beruntung gitu. Di media kan ada banyak tulisan semacam itu. Nah kali ini saya bakal ngobrolin perkara hubungan beda ras ini, beda negara juga termasuk di dalamnya dengan salah seorang teman yang saya sudah kenal cukup lama gitu. Findri namanya. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asruri. Love Bus membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Jadi kehidupan lo di Perancis gimana? Udah berapa tahun sih? 6 tahun. Ya gak seneng dong, beda banget disini. Beda dari satu polusinya, dari kemacetan beda, transportasi umum beda. Bukan di Paris kan, kotanya apa? Di Belgak. Menyesuaikan diri dengan kehidupan disana gitu. Kayak hidup disana. Pasti beda banget kan? Beda banget. Nasi jarang gitu kan? Restoran Turki gitu paling jarang juga kan? Banyak. Banyak ya? Tapi syukur aja disana banyak orang Arab sih. Karena kan sekarang Arab berkembang di Perancis kan? Jadi oriental ada banyak. Asia, Asiatik juga. Asia juga banyak. Tapi gak ada kesulitan untuk menyesuaikan diri? Kalau kayak gaya hidup itu yang, kalau disana kan banyak minum alkohol ya kayak gitu. Kan dingin. Iya ya, sesuai ya. Jadi boleh ya. Jadi halal. Gak halal juga sih ya, tapi ya kalau terpaksa gitu sih. Enggak, kalau gak mau ya gak mau gitu. Enggak, mereka juga bisa menghargai kita gitu loh. Kalau enggak ya enggak beda, mereka tahu gitu. Orang Islam gitu disana banyak gak sih? Banyak, udah banyak. Kan itu kota kecil, udah banyak. Enggak, udah banyak. Dari tahun 2013 sampai sekarang itu beda banget. Banyak banget sekarang orang Islamnya. Imigran berarti kan kebanyakan. Imigran. Tapi kan termasuk dianggap imigran gak sih? Maaf ya, ini gak ilegal dong maaf ya. Gak ilegal. Ya, ilegal juga ya. Iya kan? Respon orang sana terhadap orang asing gitu kayak gimana sih? Kalau orang Perancisnya ya, sama orang imigran kayak Arab gitu, dia agak gak senang gitu. Kayak gak gak senang. Karena banyak yang orang-orang Arab disana itu merusak fasilitas umum juga banyak gitu. Kayak gitu. Cuma ya gitu deh. Apalagi di Paris ya, katanya. Tapi lo pindah kesana kan karena menikah gitu kan. Karena dulu kita kesekantor gitu kan. Gue termasuk yang mengetahui kan sejarah. Historinya. Oke. Lo dulu kenalnya dari mana sih? Dari mana ya? Si suami lo ini. Itu era pre-Tinder kan? 2013. Iya kan Tinder kayaknya belum masuk deh. Udah masuk belum sih? Iya, kenal ya. Lewat internet dong. Ini tuh ya, gak tau yang namanya jodohnya kali ya. Ini tuh juga gak sengaja gitu. Jadi kan namanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Tiba-tiba ya gak tau nyambung, gak tau yang biaya-nya suka. Ya bangun lah. Dating site atau social media random gitu aja? Dating site. Dating site. Oke. Tapi emang sengaja nyari bule ya? Waktu tuh kan... Enggak. Enggak. Enggak makanya itu dia tuh... Eh, ikut itu sebenarnya. Itu cuma buat ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja. Gak tau ngobrol aja. Pengen... Karena di jaman kita dulu ya. Gak banyak gitu bahasa Inggris gitu kan. Belum banyak. Ya udahlah main ke site itu. Cuma untuk berbicara bahasa Inggris gitu-gitu. Enggak taunya ngobrol. Dapet orang yang bener. Bawalah sekarang yang begini. Lanjut sama sekarang. Udah beranak-pinak gitu kan juga. Masih inget gak sih website-nya apa waktu itu? Disebut nih. Iya gak apa-apa. Masih ada gak ya sekarang? Gak tau ya. Gak pernah buka lagi semenjak itu ya. Udah jadi, udah tutup gak tau gak pernah. Ngecek pun gak iseng pun. Si Asian dating. Isinya memang kebanyakan pria kulit putih atau luar Asia dengan perempuan Asia atau sebaliknya. Karena isi yang dating karena yang mau mencari pasangan Asia. Orang Asia gitu. Oh oke. Kalau mau cari yang Middle East ada lagi. Oh oke. Beda lagi. Tau dari mana? Googling sengaja gitu. Oh enggak tuh tau dari teman. Terus yaudah dia sharing. Dan kebetulan gak tau cuma yang pengen mengumumum bahasa Inggris. Dan yaudah coba aja ke teman pun ya. Bilang hati-hati ya. Ini tuh gak terpercaya. Oh yaudah. Tapi gak tau dia nya. Kan komunikasi waktu itu lewat Skype gitu kan. Kadang-kadang kalau di kantor gitu. Ketauan ya. Bisa tau ya. Masih ingat. Susah gak sih maksudnya. Waktu itu kan itu kalian udah kayak semacam jadian gitu gak sih? Atau gak pake gitu-gitu. Enggak. Kan awalnya karena cuma ngobrol-ngobrol aja. Pengen tau gimana-gimana. Dan ya kan kita beda agama sebelumnya. Terus dianya tuh mulai tanya-tanya gitu. Agama. Kamu gimana? Belajar juga. Gak jadinya gitu. Yaudah. Awalnya sih itu ngobrol-ngobrol aja. Sampai pun dia mau ke Indonesia ya. Oh yaudah kalau kamu gak susah sama aku. Saya cariin yang lain aja. Temen nanya. Saya mau gitu. Oke. Tapi dia memilih aku. Itu ketemu pertama kali. Iya. Sekali. Terus yaudah. Karena gak tau ya. Mungkin apa karena cocok gitu ya. Kita mau ngapain daripada kita ngabisin waktu gitu kan. Yaudah terus tiba-tiba mutusin aja gitu. Cara menikah. Ketemu kedua langsung di Jab Kabul ya. Oh ya di Jab Kabul. Iya kan. Iya. Enggak sih kedua ketiga. Ketiga. Karena kedua kalinya aku mau kesana karena mau ketemu keluarganya. Apa keluarganya. Apa bener ya. Kan kita juga khawatir ya. Jadi kesana verifikasi keluarganya baik. Apa dia deket sama keluarga. Ya tapi syukur aja dia deket sama keluarga. Jadi dia orang yang baik lah ya. Gitu. Sharing sama keluarga gitu. Jadi deket sama keluarga lah. Berarti aman. Dari awal kan sebelum-sebelumnya meskipun kalian ngobrol via Skype kan ya waktu itu. Waktu itu ya. Cuman itu ya. Belum ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp juga kali. No. Gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Skype. Keluarganya juga dilibatkan kan waktu itu. Iya. Sampai keluarganya dulu kan Facebook ya. Itu papahnya dia. Etaku loh. Ngobrol jadinya oke. Berarti dia nih bener sosok orang yang deket sama keluarga gitu. Menyesuaikan dirinya susah gak sih. Kalau menjalin hubungan. Oh sama orang. Beda latar belakang budaya, agama bahkan sebelumnya gitu. Ini kan karena beda warga negara ya. Sebenernya sih sama aja. Sama aja. Sama aja kayak kita. Sama aja sama Indonesia-Indonesia. Pasti ada perbedaan gitu. Sama aja. Gak jauh. Cuman apa ya. Ya kebudayaannya aja gitu. Butuh effort yang lebih gak sih? Banget banget. Apalagi ya. Kan gue Islam ya. Ya disana Christmas gitu. Kan tuh dia perayaannya gitu. Rame banget disana gitu. Sedangkan Islam kan gak merayakan gitu kan. Jadi keluarganya dia merayakan gitu. Sedangkan gue lagi mendidik anak juga ya kan. Jadi susahnya tuh disitu. Harus ngajarin anak juga. Ngasih tau kayak gitu. Karena disana pun, di sekolah pun diajarin gitu. Cuma ya itu aja yang susah. Komunikasi sama sekarang sudah jadi suami. Dulu sebelum menikah gitu. Prosesnya kayak gimana sih? Dua-duanya saling tek-tokan banyak nanya gitu. Atau gimana sih? Ya banyak nanya pastinya. Ini gimana budaya disana kayak gitu. Selain kan emang tau beda. Takutnya tuh beda. Memang beda. Beda banget. Tapi enggak kok sama aja kayak Indonesia dan Indonesia gitu. Pasangan Indonesia. Sama aja sebenernya. Sama aja. Cuma bedanya cuma hari bahasa ya. Udah cuma itu aja sih. Secara kualitas gitu ya. Waktu itu kena putus sama. Baru putus enggak sih waktu itu terus kemudian bikin account di itu. Dating site itu. I just can't remember. Oh my god. Ya of course man. I'm listening. Oke aku kembali lagi ke kamer ini. Oh iya ya. Oke. Iya kan. Ya orang Indonesia. Orang Indonesia sama orang Perancis gitu. Lebih romantis kah? Oke karena itu ya. Perancis lebih romantis. Ya bukannya lebih romantis ya. Karena orang Perancis dia kayak lebih perasaan. Iya sih lebih berperasaan gitu kayaknya. Lebih. Sensitive gitu. Lebih sensitif ya. Dan lebih care caring. Tapi kan itu dia balik lagi ya. Sebenernya bukan orang. Karena dia orang Perancis. Sebenernya Indonesia pun ada orang gigi tuh gitu. Dan kebetulan aja. Emang saya kan dapetnya orang Perancis gitu. Jadi tergantung orang hanya aja sih. Sebenernya bukan tergantung karena dia orang Indonesia. Orang Perancis, orang Jerman, orang apa. Enggak itu cuman. Tergantung individunya. Tergantung individunya. Iya gitu. Enggak juga. Tapi ada juga kok yang gak romantis kok. Kadang dia gak romantis kok. Well ya. Kalau lagi sadar aja kali ya. Susah gak sih proses kalian berkomunikasi dalam artian. Nyamain frekuensi gitu kan. Susah. Karena dia pun sebenernya kan gak aktif bahasa Inggris gitu. Gak aktif bahasa Inggris. Jadi dua-duanya harus effort juga. Jadi saya, jadi gue harus belajar Perancis lah. Untuk memudahkan komunikasi gitu. Biar gak ada gap. Kadang-kadang gak ngerti apa katanya gitu. Frasnya gak ngerti gitu. Jadi oke effort dari gue. Gue harus belajar bahasa Perancis. Jadi kayak gitu. Dan itu gak jadi masalah gitu buat kalian. Udah masalah. Gak ada masalah. Dan kebetulan dulu sempat belajar bahasa Perancis. Jadi ya well. Lebih gampang ya. Tapi sekarang udah lanjar kan bisa Perancis? Ya kemsi-kemsa. Ya lumayan lah ya. Ke pasar bisa. Tapi kalau marah-marah dengan suami tetep bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Ya kalau dia keterlaluan. Siya. Ya gitu. Dia gak ngerti ya. Ya karena dia masih belum bisa bahasa Indonesia. Jadi ya kalau keceplosan banget. Ada yang bilang bule itu milih perempuan Indonesia karena lebih eksotis gitu. Cantik tapi eksotis gitu. Dan lebih nurut. Lebih nurut. Oh ya ya ya. Nah kalau apa namanya. Kalau finri gitu. Dalam menjalin hubungan atau berumah tangga lebih equal kah atau kayak gimana. Biasanya kan soalnya kan kita dididiknya mungkin. Atau orang Indonesia. Cepet-cepet Indonesia dididiknya untuk kayak gitu kan. Nurut imam gitu kan. Ya nurut suami. Ya kalau saya disana saya gak bangun pagi-pagi untuk bikinin kopi gak. Awalnya iya. Tapi kok lama-lama gak apa-apa. Kok gak bangun juga gak apa-apa. Well oke. Jadi gitu. Gak apa-apa. Dia lebih jadi gak terlalu cewek harus nurut gitu. Cuma bedanya ya. Kalau kata dia kenapa dia gak sama orang Prancis juga. Karena lebih keras. Wanita-wanita luar itu lebih keras. Keras dalam artian. Sifatnya. Jadi dia tuh gak mau kalah gitu sama laki-laki gitu. Gak kayak Indonesia kan enggih aja gitu kan sama suaminya. Ini jarang. Makanya dia mau sama Asia. Tapi Vindri termasuk yang kayak gitu gak sih? Iya. Ya iya. Tapi akhirnya menyesuaikan juga sama sana. Makanya kan dulu ya bangun pagi. Contohnya ya kan. Bangun pagi. Siapin kopi. Sarapan buat suami. Ini aku enggak. Dan enggak masalah buat dia gitu. Kayak gitu. Tapi enggak harus nuntut suami. Cuma ya dari kalau ada titik dimana yang harus saya tahu diri gitu. Kalau batasan ya gitu. Jadi harus enggih juga sama suami gitu. Berarti sekarang full time mom gitu. Gak pengen kerjakan sebelumnya? Mau. Cuma karena waktu itu bahasa belum 100 persen ya. Belum lancar banget. Jadi kata dia menunggu ngelancarin bahasa. Ya udah coba deh anak dulu gitu kan. Anak lahir. Ya udah deh fokus ke anak aja dulu gitu. Gampang lah kalau itu. Ya udah. Jadi sampai sekarang gitu. Masih full time mommy. Anak umur berapa sekarang? Empat setengah tahun. Empat setengah tahun. Nah didik anak gitu ya. Yang mixed race gitu. Mungkin kalau sebagian orang bakal. Kan karena dia tinggal di Perancis. Ya ikut sana aja gitu. Iya. Gaya-gaya Perancis aja ya. Ini ya aku sebel banget ya. Ya kalau enggak tahu ya. Masih cinta Indonesia kali ya. Jadi dia sih. Anak gue harus bisa bahasa Indonesia. Bahasa Perancis. Karena bapaknya dia Perancis. Dan bahasa Inggris global. Itu aja. Itu dulu. Tapi di sana nih. Jujur ya. Banyak banget pasangan Indonesia di sana. Dan enggak bisa bahasa Indonesia anaknya. Sedih banget. Berarti dari kecil atau? Dari kecil. Dari semenjakan doang diajak ngomong bahasa Indonesia. Iya. Jadi caranya. Ini tipsnya. Kenapa sih kok bisa sih dia bisa bahasa Indonesia yang bagus. Caranya yaudah sama ibunya bahasa Indonesia. Sama papasnya bahasa Perancis. Gitu. Kadang-kadang kalau mau nonton kasih nonton. Bahasa Inggris. Oh oke. Di sekolah ngomongnya bahasa Inggris. Bahasa. Bahasa Perancis. Jadi jangan khawatir kalau bahasa Perancis. Karena saya tinggal di sana. Jangan khawatir gak bisa bahasa Perancis. Gak mungkin. Kalau orang Indonesia kan ada banyak unggah-ungguhnya. Apa itu unggah-ungguh? Unggah-ungguh. Ada orang yang di Jawa ya itu ya. Aku Jawa tapi gak bisa. Gak ngerti. Jawa apa Minang sih sebenarnya? Jawa Minang. Oh iya. Campuran lah ya. Udah campuran. Udah campuran lagi. Anak ngikut ke sini kan? Liburan di. Iya liburan di sini. Lagi kebetulan lagi di sini. Ini kali pertama ya? Enggak. Anak dibawa ke sini? Enggak. Masa belum nyamburan ya? Tiga kali dong. Oh udah tiga kali? Udah tiga kali. Itu jadi cara juga gak sih untuk ngedeketin dia sama Indonesia? Kan pasti juga. Oh iya dong. Oh iya pastinya. Kemarin dia lomba dan juara satu dong. Lomba apaan makan kerupuk? Enggak dia ngempit balon. Dan lari-lari. Disuruh jalan dia gak bisa. Lari. Ya wes. Menang lah dia. Pakai lari. Iya dong. Pastinya harus dong. Dan dia. Ini syukur banget ya. Kan di sekolah. Ada sesi foto kelas. Terus Reki mau pakai baju apa? Dia lihat batik. Dia mau batik. Sampai sana. Semua orang suka batik. Dan besoknya. Mamong Reki mau sekolah pakai baju bagus. Kaos maksudnya. Bukan yang batik maunya. Syukur ya. Dia suka batik ya. Good. Bagus kan? Dia cinta Indonesia. Tiap hari gitu pakai batik. Dia tahu Garuda. Dia tahu Merah Putih. Iya. Sudah. Makanya memang dari orang tuanya ya. Iya gitu. Kalau gak dikasih ya mana dia tahu. Berarti udah dikasih tahu bahwa kamu orang Indonesia dan Perancis. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau keluarga negaraan dia? Dia sekarang masih dua. Tapi nanti ya Indonesia kan 21 tahun ya. Harus milih. 21 atau 17 sih? 21 ya sekarang? Kayaknya 21 sekarang. 21. Oke. 21. Dan mungkin ya. Saya pikirnya sih mungkin dia akan Perancis aja. Karena kan tinggal di sana gitu. Wattpapernya apa segala macam gitu. Mudah di sana. Kalau ibunya Wes ya. Ikut bang. Gampang lah. Ibunya mah gampang ya. Anaknya kan mau berkembang ya Wes. Ya nanti untuk dia kerja juga lebih mudah ya kan pasti. Tapi berarti selamanya akan tinggal di sana atau ada keinginan untuk mungkin kalau suami lo pensiun lo pindah ke Indonesia gitu. Mau. Iya itu dia. Udah dibahas ya. Udah ada obrolan berarti sama suami gitu. Udah. Gak tahu dia juga cintaku Indonesia. Oh oke. Dia cinta Indonesia. Kata dia kalau bisa Indonesia double. Keluarga negaraan. Keluarga negaraan. Dia mau. Tapi gak bisa ya sayang Indonesia gak bisa. Jadi ya mau mungkin suatu saat mau kesini. Tapi kalau dulu gitu ya awal-awal njalin hubungan. Kita lagi-lagi ngomongin soal stigma. Kalau ngelihat biasanya perempuan Indonesia sama pria bule gitu kan orang ngelihat kan. Kok bisa ya gitu-gitu kan. Apa itu kok bisa. Maksudnya kok bisa ya mbaknya dapet bule gitu kan. Mbaknya pasti. Something or what gak tahu. Ya itu banyak banget sih negatif gitu. Negatif. Yaudah lah ya cuek aja gitu. Jadi makanya kan kebetulan tadi kan dia datang kesini kenalan gitu kan. Gak tahu ya namanya jodoh itu kan serak-serak. Nanti feelingnya. Yaudah orang mau ngomong apa lah gitu. Gak tahu lah. Historinya sih gitu aja. Cuek aja lah. Tapi kalau di sana ya. Karena banyak ke Perancis termasuk banyak imigran. Maksudnya udah biasa kalau orang melihat yang mix ya. Banyak-banyak. Jadi kalau dari sana mereka senang malah. Senang. Wah pasti nanti cantiknya anak kayak gini. Tapi kalau lebih positif gitu ngelihatnya. Tapi kalau di sini Indonesia gitu. Pandangan Indonesia. Oh ini mbaknya gitu ya. Mamanya kemana gitu ya. Emang sempat dapet gitu ya. Sempat ini anaknya mbak. Itu orang imigrasi nanya. Iya ini anaknya. Oh gitu. Waktu mau ke Indonesia. Di imigrasi ini anaknya. Dia tuh cuma pengen minta ID sebenarnya. Cuma dia salah tanya ya. Canya gitu. Ini anaknya. Tapi teman-teman juga sharing sih banyak. Kita gini pesawat. Pramugarinya. Ibu. Ibunya ini duduk di mana. Saya ibunya. Oh my goodness. Ya gitu jadinya gitu. Bahkan gitu. Ya gitu. Ada bahkan ada yang bilang bahwa kalau orang Indonesia nikah sama bule itu beruntung gitu. Beruntung? Iya kesannya kan orang Indonesia tuh kayaknya. Iya. Enggak kok sama Indonesia juga beruntung kali. Alhamdulillah malah deket sama deket kan. Keluarganya jadi gak jauh. Ini kita harus nunggu dua tahun dulu ya. Setahun dua tahun baru bisa ke Indonesia. Nambung beli tiket pesawat. Malah lebih beruntung Indonesia dan Indonesia dong. Iya kan ketawa kan. Begitulah. Tapi suka ngejawab gitu gak sih Irvin? Atau menjelaskan ke orang-orang gitu. Gimana sebenarnya hubungan orang beda ras atau beda keluarga negaraan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Baik. Komunikasi. Sebenarnya sih komunikasi dan pengertian gitu. Karena banyak-banyak perbedaan gitu kan. Apalagi dari agama ya gitu. Kalau agama kan memang ada beberapa yang mungkin gak mau pindah gitu. Justru perempuannya yang ikut pindah gitu kan. Kalau Vindri dulu. Dia yang memang ikut mau willing gitu ya. Aku pun mau karena dia mau belajar gitu agama. Kalau enggak ya enggak ya. Ya puasa dong. Puasa dong. Salat dong. Nah ini ya susahnya. Salat Jumat. Gak ada masjid. Ada sih ya. Ada. Cuma jarang dan harus hati-hati ya. Karena di Eropa kan perkembangan Islam tuh lagi pesat di sana gitu. Dan mbak harus banyak hati-hati gitu. Ada yang belok ya. Kita ya tau lah ya. Harus hati-hati. Jadi salat Jumat tuh yang susah gitu. Karena kan jamnya dia lagi kerja gitu. Dan sedangkan mau cari masjid dia gak jauh gitu. Mau sholah pun jarang gitu. Jadi ganti aja lah ya zuhur gitu. Jadi ya udah. Salat Jumat tuh kalau libur aja. Dapat libur. Udah cari masjid. Kan tadi memikirkan untuk balik lagi pindah ke Indonesia gitu. Yang bikin lokal kan negara Indonesia apa? Jangan bilang makanan. Ya bisa dilihat ya kuliner ya. Serius deh. Ini kaget banget kayak nyampe Indonesia ya. Pertama kali ada si GoPay-GoPay yang itu apalah dana dan seterusnya itu. Oh iya bener. Itu gak tau apa sih. Itu kok ada diskon-diskon ini, ini, itu. Gak tau banget. Gak ada di sana. Lo terakhir kali balik ke sini? 2017. 2017. Perkembangan sudah sangat pesat. Banget. Dua tahun ya. Dua setengah tahun lah. Oke begini. Dan kulinernya ya. Juara banget emang Indonesia. Sama ya acara-acara kayak 17 Agustus gitu kan. Terus sama Ibu Kartini. Pastikan sama batik. Pakai batik. Dulu kan ya kantor ya. Jumat yuk batik ya kan. Gitu oke. Tanggal 2 Oktober yuk. 2 Oktober kan nih. Hari batik ya. Yuk pake. Yuk disana jarang. Dasar aja ya. Dasar aja tiap malam ya kan. Kangen ya sih itu ya. Kemarin aja kan ke Solo. Ke Jogja gitu kan. Ngeliat. Ke Solo tuh ke tempat. Barang-barang antik. Aduh kangen. Gak tau kangen. Pokoknya Indonesia. Indonesia banget. Belanja juga dong. Iya dong. Antik-antik dong. Gak dipajang disana ya. Makanya ini. Beneran. Sampai beli ini. Tau ini gak sih kaca krep ya. Beli itu. Mau dibawa kesana. Jadi ya. Biar berasa Indonesia nya disana. Gitu loh. Jadi seneng juga kalau ke rumah. Kedubes. Kalau gue sih mampirnya kedubes. Di Swiss ya. Di Swiss. Karena deket Swiss. Jadi tuh mainin ke Swiss gitu. Turunnya di. Di Swiss. Di Swiss. Di Swiss gitu. Jadi mau barang. Sholat id apa segala macem. Itu di Swiss. Di Jenewa itu. Deket. Yaudah. Kalau ngeliat ke rumah Dube sana. Wow Indonesia sekali ya kan. Jadi sekarang nyicil ya. Beli kain-kain. Buat dekor-dekor nanti di rumah gitu. Iya. Dekorasi. Ya itu sih. Cuma itu aja sih kangennya. Makanannya pastinya. Makanan tradisional ya. Tapi lo biasa masak juga gak sih? Harus ya. Bukan biasa lagi. Mau gak mau. Iya kali. Bisa sih jajan di sana. Cuma pizza. Kebab. Kita kangen makanan Indonesia. Masak apa biasanya? Masak Indonesia. Masak Indonesia. Masak ayam. Merendang. Apalagi nasi uduk. Ya udah ya. Sekarang udah hatam. Udah 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 bisa. Nih ya. Kalau masih di radio ya. Aku gak bisa masak dong. Ya gitu. Ngobatin kangennya ya. Mau gak mau. Buka Youtube ya. Untuk bisa masak-masak kayak gitu. Tapi kalau rempah. Termasuk yang gampang di sana. Atau lo harus ke Swiss dulu? Enggak sih. Sekarang juga pun banyak. Asian market gitu. Iya. Toko-toko Asia itu banyak sekali. Jadi ya mau Asiatik. Mau cari-cari bahan-bahan itu. Bumbu-bumbu ya ada gitu. Cuma yang kalau bumbu instan. Kayak yang Indo food apa gitu. Itu gak ada. Itu gak ada. Cuma kayak kunyit. Itu ada. Apa lagi sih? Cengkeh gitu. Ada. Ada ya? Ada. Kayu manis. Ada. Iya bener-bener. Iya itu gampang sih. Sebenernya gampang. Cuma kalau kayak kangkung itu jarang. Kalau yang susah-susah apa ya. Daun jeruk. Itu mereka gak banyak pakai. Gak ada. Terus sama daun salam itu gak ada. Ini kalau suami gak pernah protes masakan. Oh thanks God ya. Dia suka juga dong masakan Indonesia dong. Kecuali dia. Dessertnya dia kurang. Indonesia kayak apa ya. Kayak cendol. Itu dia gak suka. Terlalu manis gitu. Terus sama yang dicampur-campur itu dia gak suka. Oke apa sih gado-gado. Itu gak suka dia. Tapi kalau rendang dia suka nasi uduk. Dia suka tempe. Dia suka. Oh ngomongin tempe. Kenapa? Gue bisa bikin tempe. Seriusan? Yes. Bikin dari keseluruhnya. Kalau gak kalau bisa. Oh iya. Belajar dari mana? Gak karena SMA dulu tuh pernah gak tau ya. Pernah belajar SMA. Waktu SMA pernah bikin tempe dan kecap. Gak tau ya praktek kimia itu. Eh gak biologi dulu ya. Oh ya karena pakai ragi. Gitu gitu. Apa angges. Iya gitu. Pernah belajar dan kayaknya gampang nih. Ditambah buka Youtube. Yemari. Ya kan. Dan bahannya nah itu dia. Gampang. Gampang sih udah gampang. Sekarang gak tinggal yang masaknya aja bisa. Kalau mau usaha gitu semuanya bisa lah ya. Bisa. Eh dulu waktu ngurus pernikahan gitu. Ada yang bilang itu cukup ribet gitu. Gak. Mungkin tergantung sama negaranya mana ya. Karena kalau Amerika tuh pasti susah. Cuma lu menikah KUA sini kan berarti ya. Waktu itu kan. Terus kemudian udah tinggal dilaporin aja ke pemerintahan Perancis atau kedutaan Perancis disini atau gimana sih. Jadi sama kedutaan Perancis disini. Jadi prosesnya tuh ya papernya dari KUA segala macam. Sampai sudah nikah. Harus ke kedutaan Perancis yang disini gitu. Dilaporin. Itu sebelum menikah pun harus ada izinnya dari kedutaan Perancis loh. Tapi gampang aja prosesnya. Cuma itu aja. Mungkin mereka proses apa. Ya mereka verifikasi apa. Gak ini bener. Orang bener apa yang. Apa orang. Orang-orang sawah. Orang-orang sawah ya kan. Orang-orang salju ya. Ya gitu. Jadi verifikasi udah gampang aja sih. Gak tau gampang. Cuma ya kalau denger dari teman-teman yang nikah sama orang Amerika itu lebih susah. Kalau lu selama tinggal disana memperbarui visa gitu-gitu gak sih atau. Kalau karena lu udah menikah dengan orang sana jadi lu dapet. Visa. Bukan visa ya. Apa kayak kalau di green card. Gitas gitu. Ya gitu. Ya gampang aja. Gampang yang penting tuh papernya ada. Dan apa yang harus di papernya ada. Udah tinggal itu proses tunggu was. Jadi udah gampang aja. Kok gak tau gak pernah. Sampai sekarang sih untuk paper gitu kayak gitu. Gak. Gak pernah ada masalah. Gak pernah. Gak pernah masalah. Kok gak ribet-ribet banget ya. Gak sih cuman itu aja yang ribetnya. Bikin ribet tuh karena keluarga dia. Kan gue Islam ya. Keluarga dia gak Islam. Guanya Islam. Yang ribet nih. Selalu berantem itu setiap Natal. Kenapa? Itu. Ya itu dia. Ya kan kita gak merayakan. Keluarga mereka merayakan. Mereka tuh suka ngundang kita. Tapi ya gimana ya. Kalau kita datang menjadi ikut perayakan. Karena kan banyak orang juga ya. Gak apa-apa lah sekarang gitu. Iya. Ya gitu. Ya paling ribetnya gitu kan. Tapi yaudah ya. Yaudah kita datang aja gitu. Sebenernya sih gak masalah kan. Iya. Iya gak masalah. Cuman ya. Tapi kalau keluarga lu sendiri gimana? Gimana apanya? Kan malu kayaknya Islam totok banget. Gak apa sih? Pake judul. Mohon maaf. Ya Islam. Enggak kok dia. Terbuka aja. Ya kalau dia sih gak udah kawatir ya. Karena dia tau. Gue juga menjaga Islam gue disana gitu. Dan ya itu dia. Yang penting. Ya jadinya tuh. Suka agak kurang cocok gitu. Jadi sama keluarganya. Cuman ngebahas itu aja sih. Yang agama. Di kita gak boleh. Di mereka boleh gitu kan. Jadi cuman itu aja sih. Itu aja sih kendalanya. Lu harus kompromi juga kan? Iya. Akhirnya ya oke. Gue datang. Tapi ya gak memberi. Dan gak mengucapkan. Tapi datang gak apa-apa. Kalau dikasih kado gak apa-apa. Gak tapi memang bener gitu kan. Kalau ada yang merayakan. Kita dikasih makan. Itu gak apa-apa. Cuman itu aja. Hal-hal kayak gitu lu jelasin ke anak lu juga. Iya harus. Karena kan harus ngerti. Gitu. Karena ada orang tua yang. Si Pek Noel. Apa sih? Aku jadi lupa. Santa Clausnya. Ini Santa Clausnya gak baik. Gak baik ya? Bukan. Jangan bilang begitu. Gak baik. Dia baik. Cuman bukan buat kamu. Gitu. Harus dijelasin. Santa Claus itu buat siapa gitu. Dijelasin aja gitu. Harus dijelasin. Dan mereka kan belajar. Mereka ngerti pasti. Itu diverse juga gak sih di sekolahan dia? Termasuk banyak yang orang Islam gitu. Atau agama lainnya selain. Banyak. Kalau di sini. Di tempat gue tuh banyak orang Islam. Gitu. Jadi. Kalau di sekolahnya itu dia ada. Si Santa Clausnya tuh sampai datang gitu. Terus. Ya kita sih. Gak apa-apa. Kita terima aja gitu. Terima aja. Cuman kan nanti di rumah kita harus menjelaskan gitu. Mendidik lagi gitu kan. Gak apa-apa dia dapet itu. Sama aja kan kayak kita dapet informasi gimana. Kalau kita di luar di Islam gimana pelajar gitu. Jadi. Ya harus orang tua lah yang mendidiknya. Gitu. Ngasih tau lagi gitu. Kalau pembagian peran. Lo sama suami kayak gimana? Ya. Full anak. Papanya kerja. Tapi beneran gitu. Tapi ya enggak. Kalau sampai dia weekend. Dia main sama anak. Dan kadang-kadang juga ditinggal. Kok aku pergi? Ciao. Nafas dulu ya. Kan beda ya. Antara kantor sama jaga anak ya. Enggak tenang bener. Eh kau mengatasi ya. Kertas doang ya kan. Enggak bergerak. Ini anak. Jukir balik terus. Ya gitu. Enggak kok dia ini. Dikut campur juga. Dia ikut campur juga. Terus deket juga sama anak. Main juga. Cuman ya enggak banyak juga. Karena kan itu tergantung sih. Karena kalau dia ini. Si papanya itu. Dia pulang malam gitu kan. Udah jam 8 gitu. Jadi udah capek. Jam 7, jam 8. Jadi udah capek. Waktunya tuh pendek gitu. Bukannya saya bilang dia enggak. Enggak ikut berperan gitu. Tapi karena emang waktunya dikit. Weekend pun. Kok sedikit banget. Jadi selalu bersama gitu. Kalau weekend tuh selalu bersama. Weekend tuh untuk sama-sama. Waktu sebelum nikah ada semacam ini enggak sih? Kayak perjanjian peranikah gitu. Ada enggak sih? Itu ketinggalan. Itu penting ternyata. Oh my God. Bener. Ada harusnya. Tapi aku enggak bikin. Dan menyesal. Sempat ngomong juga soal itu atau gimana? Itu sempat. Cuman karena. Enggak tau ya. Di jaman itu. Di jaman itu. Enggak banyak informasi dong. Kayak sekarang. Jadi taunya itu perjanjian peranikah. Kalau buat cerai. Jadi di. Ya kata dia. Eh kita bikin yuk. Gue yang bilang kan. Terus dia bilang. Emang kita mau menikah buat bercerai? Oke. Jadi enggak bikin lah. Enggak taunya enggak gitu. Cuman itu aja ya. Fungsinya. Itu penting jadi ya. Kalau mau yang menikah. Sama orang luar. Dari mana aja. Luar rumah. Dari mana aja. Harus bikin perjanjian peranikah. Harus. Gitu. Kenapa? Karena untuk kepemilikan. Yang sudah menikah sama orang luar. Itu hartanya dihitung asing gitu. Harta asing. Jadi enggak bisa di Indonesia. Tapi sih. Ini baru dengar. Dua tiga bulan yang lalu. Katanya. Bisa lagi bikin. Apa yang namanya ya. Perjanjian. Pokoknya yang sudah menikah. Itu bisa bikin kayak perjanjian peranikah itu. Namanya apa lupa. Pokoknya ada. Bisa. Dan mungkin. Secepatnya mau bikin juga sih. Suami enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau memang ada fungsinya. Harus bikin. Bikin. Soalnya. Untuk usaha. Yang mau punya usaha. Di sini. Di Indonesia. Lebih baik punya. Karena suami juga masih belum bisa kan. Kalau invest. Enggak bisa. Kan orang asing. Dia enggak bisa. Nah sekarang gue pun enggak bisa. Karena harta gue harta asing jadinya. Enggak bisa. Enggak ada perjanjian peranikah itu. Itu. Meskipun itu ada di bank account lo sendiri. Kayaknya kalau dalam bentuk uang bisa. Oh. Tapi kalau dalam bentuk kayak tanah gitu. Benda. Itu dia enggak bisa. Padahal kan luar negara Indonesia. Iya. Tapi enggak bisa. Makanya itu. Berarti menikah udah berapa lama ya. Enam ya. Tiga belas ke sembilan belas. Enam ya. Enam tahun ya. Cinta menurut lo apa? Cinta. Oh my goodness. Tau. Udah itu udah lupa ya cinta itu. What the. The meaning of love. Apa ya. Cinta. Saling pengertian aja. Saling ngerti. Ya. Saling ngerti. Karena. Kan pasti banyak kekurangan. Atau apa gitu. Kita harus mengerti. Kenapa dia begitu. Kenapa ini begini. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita. Boleh banget email ke podcast at kbrprime.id. Dan tulis love bus untuk subject emailnya. Kalau ngomongin hubungan percintaan. Mungkin kita biasa mendengar istilah cinta buta. Nah kalau saya sih. Ngelihatnya cinta buta itu lebih ke cinta. Nggak ngelihat orang ini ras apa. Agama apa. Atau dari negara mana. Cinta ya cinta aja. Kita jatuh cinta kan ke orangnya. We fall in love to the person. That's it. Kita kan cinta ke orangnya. Bukan yang lainnya. Love Bus. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan. Ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.